Intro Selamat malam, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Sedara-sedara sekalian, ini satu lagi pendedahan yang paling mengejutkan Malaysia berkaitan dengan Tun Mahathir Mohamad Akhirnya, beberapa pihak tampil macam beliau Kali ini, Dr. Mahathir sengaja cipta ketegangan untuk raih sekungan Itu dikatakan oleh Kula Beliau kata, Tun Mahathir Mohamad cuba mencipta ketegangan itu Mencipta kepanasan dan cuba menggunakan isu-isu berkaitan dengan 3R Semata-mata untuk raih sekungan Sehingga netizen kata, cukup-cukuplah nak mendapat sekungan Nak menjadikan dirinya masih relevan Seorang bekas menteri yang pernah berkhidmat di bawah pendakbiran Dr. Mahathir Mohamad mengatakan Bahawa, serangan berbaur perkawaman terbaru bekas Perdana Menteri itu terhadap kaum India adalah disengajakan Dan bertujuan untuk mendapatkan sekungan politik Yang menjadi persoalan ialah Tun Mahathir mau mendapatkan sekungan politik daripada siapa Daripada siapa Itu yang menjadi persoalannya Bekas menteri sumber manusia M. Kula Segeran berkata Ini kerana Mahathir dan parti pejuang yang pernah diterajuinya Kalah di semua kerusi yang ditandinginya pada pilihan raya umum yang lalu Apa yang Mahathir mahu lakukan adalah mudah Pertama, dia mahu memecah belahkan negara dengan menggunakan bahasa penghasut Yang menyesarkan kumpulan kaum atau etnik tertentu Melainkan ketegangan atau ketakutan yang ada dalam kalangan rakyat Kemudian, dia menjadikan satu kumpulan kambing hitam Dia menyalahkan satu kumpulan etnik untuk masalah masyarakat Cabaran ekonomi atau isu lain yang boleh digunakan untuk mewujudkan musuh bersama Dan mengumpulkan sekungan terhadap mereka Kemudian, dia mencetuskan ketakutan dengan mempermainkan ketakutan dan prasangka orang Dia boleh mendapat sekungan politik Dia kemudian mempromosikan Stratotype dan menyatakan mesej berbeza-beza mengikut halaya Kemudian, dia membuat usaha terakhirnya untuk kembali berkuasa Kata naik promosi DAP itu dalam satu kenyataan hari ini Mahathir sebelum ini berkata bahwa orang India di Malaysia tidak sepenuhnya setia kepada negara Kerana mereka masih terikat dengan negara asal mereka Mahathir berkata, seorang itu harus bercakap dalam bahasa Melayu sebagai bahasa utama Untuk menganggap negara itu sebagai negara sendiri Kenyataan Mahathir itu mendapat kecaman yang meluas Mahathir kini dilihat bersama Perikatan Nasional dan merupakan Penasihat gabungan itu di empat negeri ditakbir mereka Sementara itu Kula berkata, kesetiaan dan sumbangan kaum India kepada Malaysia tidak boleh dipertikaikan Pengorbanan yang dilakukan oleh ratusan orang India bersama-sama rakyat Malaysia Semasa detik-detik genting dalam sejarah negara kita Termasuk mempertahankan kedaulatan kita dan memerangi pemberontakan komunis Menjadi bukti yang tidak dapat disangkal tentang dedikasi dan kesetiaan mereka kepada Malaysia Berapa komen daripada netizen ialah Bila tiada modal, jual 3R di pasar malam Kata Anti Stupidi Beliau mengatakan bahawa Kalau Mahathir sudah tidak ada modal lagi untuk mengalahkan Untuk mendapatkan sokongan Dia akan mula jual 3R di pasar malam Kata Anti Cari makan aja kata Atuk berani buat rekaan masterpiece Kenyataan biadab untuk mengali perhatian rakyat Berbilang kaum Sebab dah tiba masanya dalam keadaan terdesak Atuk bersama daim bakal diheret ke muka keadilan Disaki sakau duit haram dulu Kata beliau Kevin kata Jangan gaduh, jangan lawan Buktikan segala-galanya di mahkamah nanti Jimmy Page pula kata Beliau kata Lihat sajalah apa yang akan berlaku selepas ini Apapun pendapat anda tentang isu kali ini Sekian luntuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye bye Selamat datang Salam jetra Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Ada orang yang mengatakan Mahathir Mohamad patut Diambil tindakan segera Ada juga yang masih mengingat Kata mereka Kalau satu ketika dahulu Malaysia ini ada satu akta Yaitu akta keselamatan dalam negeri Yang dipanggil Lebih dikenali sebagai ISA Kata mereka Kalau masih ada ISA Besar kemungkinan Tun Mahathir ini Dah pun dicekup Dan dimasukkan Di dalam ISA Tapi oleh kerana Kita bersyukur ISA sudah tidak ada Maka Tun Mahathir Mohamad Masih lagi tidak Masih lagi bebas Dan tidak ada tindakan Setakat ini Namun demikian Ahli parlimen Bekas ahli parlimen Yaitu Charles Santiago Akhirnya tampil Memohon Supaya Ambil tindakan tegas Terhadap Mahathir Mohamad Beliau berkata Mahathir Mohamad telah pun Menyembur Bisa kepada kaum India Bisa itu katanya Telah menyebabkan Menyinggung Rasa tersinggung Kepada kaum India Santiago kata Mahathir patut malu Kerana telah pun Menyembur Bisa kepada orang India Bekas ahli parlimen Kelang Charles Santiago Kesal dengan Kenyataan terbaru Dr. Mahathir Terhadap masyarakat India Malaysia Katanya Malaysia Mahathir sepatutnya Malu Dengan dirinya sendiri Kerana Mengeluarkan Kenyataan Sedemikian Pada usia Senjanya Bidas Memimpin DAP itu Ada komen Daripada Natizen Yang saya Bacakan Semalam Dia kata Dulu Tun Mahathir Menjadi Perdana Menteri Selama 22 tahun Ditambah 22 bulan Mahathir Tidak Perlah Bercakap Tentang Isu Seperti ini Ada yang Mengatakan Itulah Mahathir Waktu Dia perlu Undi Daripada Kaum India Dan Cina Beliau Tidak Mahu Tidak Akan Berani Dan Tidak Akan Cakap Tentang Isu Seperti Ini Kata Mereka Dia Hanya Akan Cakap Bila Dia Perlu Dia Akan Hormati Kaum India Dan Cina Apabila Dia Perlu Undi Mereka Kata Natizen Tersebut Namun Demikian Ada Satu Lagi Komen Katanya Mahathir Sekarang Sudah Tahu Dia Hanya Dapat Menarik Sukungan Orang Melayu Itu Sebabnya Katanya Mahathir Mainkan Isu Itu Supaya Orang Melayu Akan Menyokong Beliau Nampaknya Apa Yang Dipikirkan Oleh Tuan Mahathir Kata Para Penganalisis Politik Itu Semua Salah Sudah Mula Ramai Rakyat Yang Dari Kaum Melayu Mula Rasa Rimas Muak Dengan Permainan Kaum Yang Digembar Gemburkan Oleh Tun Mahathir Mohamad Itu Kerana Ramai Sudah Mula Sedar Perbuatan Itu Tidak Akan Membawa Keuntungan Kepada Rakyat Malaysia Jadi Santiago Kata Mahathir Sepatutnya Malu Dengan Dirinya Sendiri Kerana Mengeluarkan Kenyataan Sedemikian Pada Usia Senjanya Kaum Indai Dan Cina Telah Menyumbang Kepada Pembangunan Sosio Ekonomi Politik Malaysia Tiada Satu Orang Pun Di Malaysia Ini Yang Dapat Menafikan Kenyataan Ini Realitinya Memang Tepat Dan Benar Kaum India Dan Cina Telah Menyumbang Kepada Pembangunan Sosio Ekonomi Dan Politik Malaysia Kita Tidak Dapat Menafikan Perkara Tersebut Saudara Saudara Sekalian Doktor Mahathir Mohamad Harus Malu Dengan Dirinya Sendiri Atas Kenyataan Bisa Tersebut Kata Santiago Tindakan Mesti Diambil Keatasnya Kerana Kenyataan Yang Memecah Belakan Itu Bor Potensi Membahayakan Masyarakat Berbilang Kaum Ini Kata Beliau Lagi Saudara Saudara Sekalian Mahathir Berkata Itu Harus Dikenali Sebagai Orang Melayu Untuk Berhak Mereka Menganggap Malaysia Sebagai Negara Malaysia Ini Merujuk Kepada Satu Kenyataan Mahathir Bahawa Masyarakat India Malaysia Masih Tidak Setia Sepenuhnya Kepada Negara Ini Kerana Masih Terikat Dengan Negara Asal Mereka Charles Berkata Mahathir Sedar Dia Mencetuskan Ketaksuban Dan Kebencian Dengan Kenyataan Terbarunya Tetapi Tidak Mengambil Berat Tentang Akibat Daripada Kata-katanya Itu Sehingga Kan Ada Netizen Kata Tun Mahathir Memang Tidak Lagi Memikirkan Akibat Daripada Kata-katanya Itu Kata Mereka Kalau Mahathir Dah Meninggal Dunia Siapakah Yang Akan Menerima Akibatnya Kata Mereka Lagi Tentulah Generasi Sekarang Ini Yang Terpaksa Memperbaiki Semula Apa Yang Rosak Daripada Kata-kata Tun Mahathir Tersebut Adakah Dia Bermati-matian Untuk Kekal Releven Dalam Politik Terutama Pada Usia Senjanya Itu Persoalan Santiago Ada Juga Kebenarannya Mahathir Cuba Bermati-matian Untuk Kekal Releven Dalam Dunia Politik Dengan Cara Membuat Kenyataan Panas Seperti Ini Maka Dia Mesti Tahu Bahwa Kita Sudah Muak Dengan Kata-kata Kebenciannya Kata Santiago Malaysia Bukan Milik Segelintir Orang Tertilih Tetapi Milik Semua Rakyat Malaysia Katanya Lagi Dengan Kenyataan Itu Mahathir Telah Menghapuskan Apa Saja Kebaikan Yang Dia Lakukan Untuk Negara Ini Ambil Tindakan Tegas Terhadap Mahathir Kata Santiago Paling Menarik Sekali Di Hujung Daripada Kenyataan Santiago Ini Ialah Dengan Kenyataan Yang Dinyatakan Oleh Mahathir Semalam Itu Telah Menghapuskan Apa Saja Kebaikan Yang Dia Lakukan Untuk Negara Ini Kalau Ini Benar Kita Memang Sangat Simpati Dengan Tund Mahathir Ini Satu Penyataan Yang Betul Simpatilah Kita Simpati Kerana Bayangkan Dalam Tempoh 22 Tahun Mahathir Membangun Negara Bangsa Malaysia Ini 22 Bulan Lagi Ditambah Dia Memerintah Negara Ini Walaupun Dalam Kekalutan Yang Luar Biasa Yang Tak Pernah Dialami Oleh Malaysia Bayangkan Pelbagai Kebaikan Yang Telah Dibuat Oleh Mahathir Muhammad Kemajuan Pembangunan Perpaduan Kaum Yang Telah Dicipta Oleh Beliau Sendiri Pada Waktu Itu Dalam Sekelip Mata Oleh Kerana Ketaksuban Itu Oleh Kerana Kata-kata Kebenciannya Itu Kata Santiago Semua Kebaikan Yang Dia Pernah Buat Hilang Begitu Saja Bukankah Itu Sepertu Perkara Yang Amat Menyedihkan Bagi Seorang Ahli Politik Patutnya Di saat Senjanya Itu Beliau Sudah Berhenti Dan Akan Diingat Kebaikan Kebaikannya Sampai Selama Lamanya Tetapi Nampaknya Seperti Yang Dinyatakan Oleh Santiago Ini Mahathir Tidak Peduli Dengan Kata-katanya Dan Tidak Akan Peduli Apa Akibat Daripada Kata-katanya Itu Adakah Mahathir Masih lagi Mahu Berjuang Bermati-matian Untuk Kekal Releven Dalam Dunia Politik Malaysia Dan Yang Lebih Malang Lagi Itu Pada Usia Senjanya Dan Adakah Beliau Memang Masih Berniat Lagi Mahu Menebus Segala Kesilapan Politiknya Dengan Mahu Jadi Perdana Menteri Sekali Lagi Tak Tahulah Itu Hanya Diketahui Oleh Tun Mahathir Sendiri Jadi Kita Bersedih Kalau Benar Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Mahathir Kebaikan Selama Ini Hilang Begitu Saja Gara-gara Kenyataan Mahathir Tersebut Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Kita Jumpa Lagi Bye Bye